Pernah kamu guna macam satu siman, lepas itu sudah lama kamu guna Kamu terbiasa lah, sedangkan dia punya package, dengan dia punya harga semua Mungkin coverage dia pun bagus di lokasi kamu Tapi sampai satu masa, antara benda yang kamu suka itu, dia mulai berubah Jadi ini hal yang terjadi dengan Sarah Halo semua, saya Oli Bowen Dan pada video kali ini, saya tidak akan bagi apa-apa tutorial atau ada lain lah Tapi cuma macam sharing saya dengan maklumat baru daripada satu tempo Bukan pun baru, lama, lebih kurang dalam 7 hari bulan Ya, 7 hari bulan 10 yang lalu Dari pada Selkom Selkom sudah ubah dalam punya FUP Yang sebelum ini hanya 100 GB Tapi sekarang dia sudah berubah jadi 60 GB saja Untuk unlimited internet FUP ini bagi kamu yang tidak tahu FUP ini adalah Fair Usage Policy Fair Usage Policy ini ada untuk setiap telco di Malaysia Untuk di Malaysia ini, setiap telco ada Telco itu memang ada perkataan unlimited untuk satu package internet Tapi, ini sker dan Bila kita guna unlimited internet itu, dia bukan betul-betul unlimited pun Contoh lah, unlimited maxis Maxis, untuk maxis yang terbaru ini Dia ada FUP 50 GB untuk sebulan Jadi, walaupun kamu punya speed itu 8 Mbps untuk langganan unlimited internet satu bulan itu Tapi, bila kamu capai penggunaan 50 GB itu Dia akan mulai slow down Dan dia slow down itu bukan sedikit tau Tapi, 70% pengurangan daripada speed asal Di 70% itu tinggal beberapa kbps lagi Kbps ini, beberapa ratus kbps ini slow Betul nih Mau, apa Chat WhatsApp pun susah mau load Apalagi kalau mau tengok FB Mau tengok YouTube Lagi-lagi kalau main game Memang tidak jalan Oke, kita balik sama Selkom Apa jadi dengan FUP Selkom? Sebelum nih, Selkom punya FUP Sebenarnya 100 GB Untuk langganan unlimited Ya, 3 Mbps sebulan tuh Teruskan kalau kamu upgrade ya Bapak ada 6 Mbps Tambah add-on tuh Tapi, dulu Walaupun dia 100 Gbps 100 100 Gbps sebulan Dia tetap Tidak semestinya kita sampai 100 Gb Kita Itu speed terus direct kurang tau Macam eksis Tidak Kadang-kadang ada orang Penggunaan dia untuk nih Untuk nih pelan Lebih daripada 100 Gb 200 Gb Ada sampai 500 Gb Ada yang chop Masih speed yang sama 3 Mbps Ini saya boleh cakap Saya berani cakap macam ini Sebab saya sendiri Good Bukan sebab Sehingga lain Tidak bagus betul Tapi Memang inilah Sehingga dengan coverage Yang terbaik lah Di lokasi yang saya sekarang Dengan yang harga yang boleh saya terima lah Bukan saya cakap Selkom yang terbaik Tapi untuk saya Saya boleh terima Tapi dengan pengumuman baru Selkom Penetapan FUP Dorang 60 Gb Untuk 1 bulan Nah itu Betul-betul hal yang Menyedikkan Betul-betul 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 Oke jadi Sebelum pengakhiran video Ada beberapa telko yang mungkin saya boleh cadangkan sama kamu lah Yang mungkin bagus Bagus dengan kamu kalau kamu Berubah telko atau yang baru Boleh telko Yang paling terbaik saya rasa Telko U-Mobile Untuk telko U-Mobile Ini ada 2 pelan yang kamu boleh consider untuk gunak Yang pertama GX38 Dan yang kedua itu GX30 Kedua-dua ini Kedua-dua pelan ini Sama-sama Dan dibawa Rp40 Sebulan Yang bagus Untuk pelan U-Mobile ini FUP Dia Kita tidak tahu Tidak pasti Sebab tidak dimaklumkan oleh pihak U-Mobile itu sendiri Tapi Yang pastinya Dia lebih daripada 100 Gb sebulan Kamu bolehlah pause sekejap nih video Untuk baca Apa hal-hal yang ditawarkan Untuk setiap pelan itu Jadi Saya tidak akan baca Sudah tinggal kamu Tengok sendiri lah Cuma U-Mobile ini masalah Dia Kurang coverage Di beberapa location Macam tempat saya sekarang Tidak ada U-Mobile Kalau saya guna U-Mobile sini Tidak ada 4G Macam Cosmate saya Dia guna U-Mobile sebelum ini Dia beli U-Mobile Memang pisang lah Beli U-Mobile Tapi 3G sebenernya 3G Bikin apa Boleh lah Untuk stream WhatsApp Tapi Untuk penggunaan harian Memang Untuk penggunaan yang berat-berat Memang Susah segit Jadi Kalau macam Location kamu itu Ada coverage U-Mobile Yang bagus Saya sarankan Betul-betul kamu pakai ini Sebab Dia Low Cost Oke Jadi itu saja Saya pun Namanya tidak buat Coven Jadi Supaya orang tahu Semisih hidup juga Oke Dan Terima kasih juga Untuk penggunaan kamu sekarang Saya sudah mencapai 2G Subscribe Terima kasih kepada kamu semua Walaupun saya tidak pernah cakap Subscribe saya Tapi Ada orang yang saya subscribe juga Dan Halo Sudi Teruskan lagi Tengok Untuk video-video akan datang Dan Kalau kamu merasa ini video bagus Bagi saya like Kalau tidak bagus Dislike Dan kamu tidak suka Kita berhentang di komen Bye bye